Assalamualaikum teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menunjukkan perbandingan penyolderan yang bagus dan yang kurang bagus Agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menyolder yang benar, hasilnya yang benar itu seperti apa Kemudian bisa membedakan produk dengan solderan yang berkualitas dan yang kurang berkualitas Ini Alhamdulillah saya kebetulan beli kabel dan dikasih yang kurang bagus Cuman saya malah senang gitu kalau dikasih kabel yang kurang bagus, kan bisa jadi bahan ya Dia nggak tahu yang beli namanya tutorial Mas Ari, dikasih kabel jelek Ya ini udah kelihatan ya, jacknya jack KW, material plastiknya ini nampak sekali Material KW, nggak rata dan nggak semut gitu ya jacknya Dalemannya juga kelihatan Terus kabelnya Kabelnya juga nampak tidak original Oke Sebetulnya nggak akan terlalu kelihatan kalau teman-teman tidak melakukan aplikasi rekaman atau recording ya Untuk sehari-hari mungkin nggak kelihatan Tapi akan muncul efek setelah beberapa tahun kemudian Agak susah dicabut ya Kayak nyangkut gitu Oke ini Jacknya seperti ini Nah sekarang kita bahas teknik penyuliran Oke penyulirannya Nah Ini ya teman-teman Pentingnya memilih timah dengan kualitas yang terbaik itu untuk menghindari hal-hal seperti ini Ini ada kuning-kuning Ini akan menghalangi Konduktivitas atau kurang nempel ya Terus teman-teman lihat Timahnya menggumpal Tidak bisa menyatu dengan logam yang ada di depannya Jadi bendul gini Menggumpal ya Menggumpal Menggumpal Ada kuning-kuning Nah itu udah jelek lah Ini Saya kalau pakai timah harga 100 ribuan itu Dapatnya memang seperti ini Timahnya agak menggumpal Walaupun itu merknya lumayan terkenal Toko-toko elektro banyak yang pakai Tapi Saya kurang puas hasilnya Karena Kadang menggumpal seperti ini Tidak bisa menempel sempurna Ketika kena material yang menggunakan nikel sebagai pelapisnya Apalagi Jacknya bukan jack original itu akan lebih susah nempel lagi Nah seperti ini Jadi Ini akan menjadi celah oksidasi masuk Tembaganya akan mudah berkarat Jadi akan cepat jamburan hitam-hitam gitu ya Terus ini penyolderan yang kurang bagus Bendul Tidak menyatu gitu ya Dengan jacknya Pin jacknya Bendul seperti ini Dan ada Noda coklat Ini kalau Menggunakan Solder Yang panas banget Biasanya ada Bekas gosong-gosong juga Ini kayaknya solder yang dipakai Tidak terlalu panas Kalau kepanasan dia Muncul gosong-gosong Nah ini Yang sebelah sini Kayak ada gosong-gosong sedikit Kemudian Ketembaganya juga tidak Menempel dengan sempurna Jadi tidak melapisi sempurna Kemudian antara Tembaga kabel dengan konektor ini Bisa jadi ada penghalang gitu ya Tidak menempel sempurna Jadinya Hitam-hitam seperti ini Jadi timah Itu Perlu menjadi Perhatian banget ya Kalau teman-teman bikin Kabel Ataupun Solder untuk audio Itulah kenapa Timah audio itu Harganya lebih mahal ya Nah ini Bekas gosong-gosong Fluxnya Fluxnya Harusnya itu Melapisi Logam ya Bukan malah menjadi residu Residu itu Menjadi Kerak Gosong-gosong Coklat-coklat gitu Ini kabel Yang saya beli Dan harganya juga Tidak murah 100 ribuan Cuman Mengecewakan sih Tapi tidak apa-apa Saya malah senang dikasih kabel jelek Jadi Kalau Jual ke saya Sebaiknya Mikir-mikir ya Kalau mau ngasih yang jelek Kan jadi bahan Oke Sekarang Oh itu tadi Bekas karet Kita Cabut Beda ya Kalau Walaupun Bukan merek yang terkenal banget Tapi kalau Ori Dari pabriknya Kita dapat Jacknya itu bagus Smooth Mulus Dan Berkualitas Jadi nampak Di Nampak beda Tuh Yang KW Nampak Tidak smooth Gitu ya Sekarang kita bahas Solderan Ini Paling penting adalah Solderan sih Misalkan Jack Misalkan teman-teman Beli yang Neutrik yang 100 ribu Ya Lebih bagus lagi Nah Solderan Kalau bisa teman-teman Solder tuh Seperti ini Melapisi Sampai Ke Sela-sela Terkecil Tidak ada Lubang sama sekali Jadi Udara pun Tidak bisa masuk Ke Sini Ini bagus Jadi semakin Tertutup celahnya Sampai silau banget ya Lebih silau Dari ininya Nah ini Solderannya Sebaiknya Seperti ini Dan untuk Mendapatkan Solderan Seperti ini Memang dibutuhkan Timah yang Bagus Jadi Teman-teman Kalau bikin Kit Bikin Kabel audio Sebaiknya Pilih timah Yang berkualitas Agar hasilnya Maksimal Dan bisa dipakai Dalam jangka Waktu yang Lama Kita ngomongnya Puluhan tahun Bukan setahun Dua tahun Nanti setelah ini Saya ada Contoh Penggunaan Kabel yang Kurang bagus Di masjid Dan Efeknya itu Jadi noise Yang benar-benar Parah Ya Seperti ini ya Teman-teman bisa Bandingin Tuh Solderan yang bagus Dan solderan yang Kurang bagus Menggumpal Seperti ini Terus Bagian Tereksposnya Terlalu banyak Ini tidak bagus Harusnya Seperti ini Sependek mungkin Kemudian Kabelnya ini Juga sependek mungkin Jadi tidak ada Bagian terekspos Terlalu Banyak Kenapa Karena nanti Kalau kepelintir Gerak Ini bisa Menyenggol Kanan-kiri Kalau seperti ini Kan Gak mungkin Dia Translate Jadi Semua aspek Harus diperhitungkan Matang-matang Membuat Kabel Audio Semua orang bisa Solder Tapi Belum tentu Semuanya Berkualitas Ini contohnya Dia bisa Solder Tapi Hasilnya Kurang memuaskan Dan lucunya Kabel saya Harganya lebih murah Itu lucunya Oke Sekarang Saya akan kasih Contoh Teman-teman Video Kabel yang Menurut saya Tidak layak pakai Untuk masjid Tapi dipakai Akhirnya Jadi Noise Ini videonya Yuk kita Tonton Bareng-bareng Ini dia Videonya Saya Ulang lagi Nah Biar jelas Oke Oke disini Oke disini teman-teman bisa Saksikan sendiri Mungkin Mungkin sebulan Dua bulan Enam bulan Masih aman Tapi nanti sudah Masuk tahun Kedua Tahun ketiga Wah Jadi penyakit banget Jadi jangan sampai kita Mengorbankan Perangkat audio Hanya untuk Ngirit Kabel Ngirit Timah Efeknya Nanti bisa merusak Speaker Teman-teman Suara-suara Seperti itu tadi Bisa merusak Speaker Dan bisa Umpan balik lagi Ke Amplifier Teman-teman Jadi mending Cari aman Gunakan kabel Yang terbaik Jadi saya bikin Kabel ini bukan Untuk diri Saya sendiri Ini saya Bagikan ke Teman-teman Semoga Teman-teman Juga bisa Mendapatkan Kualitas yang Terbaik Dengan harga Yang terjangkau Dan Jangan Sampai ini Berhenti Di teman-teman Bagikan informasi Ini ke teman-teman Yang lain Agar Lebih banyak Orang yang Mendapatkan Manfaat Baik Dari kabel Yang baik Jadi Semakin banyak Kabel ini digunakan Maka semakin banyak Keberkahan yang Tentunya Saya dapatkan Dan teman-teman Dapatkan Jadi Jangan lupa Untuk share video ini Sebanyak-banyaknya Ke teman-teman Yang lain Agar Mereka Menggunakan Kabel yang terbaik Bisa beli di saya Atau beli di tempat lain Yang penting teman-teman Tahu Kualitasnya Harus Seperti ini Solderanya Profesional Timah yang digunakan Timah premium Kabel yang digunakan Juga Kabel yang baik Konektornya Konektor original Maka teman-teman Akan menghemat Lebih banyak Uang Ketimbang Teman-teman Mengorbankan Perangkat audio Mengorbankan Hasil suara Dan lain sebagainya Kalau untuk masjid Jangan sampai kita Mengorbankan Speaker dan amplifier Kalau untuk rekaman Jangan sampai kita Mengorbankan Hasil karya kita Karena kita membeli Kabel Yang kualitasnya Kurang baik Demikian Yang bisa saya sampaikan Kalau ada pertanyaan Ketikan di kolom komentar Di bawah Seperti biasa Saya live streaming Setiap hari Sabtu Malam jam 8 Sampai dengan jam 9 Ikuti Dan teman-teman Bisa konsultasi Secara langsung Saya akhiri video kali ini Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa